Hai usul lewat sebesar kembali bersama gua disini Leon di channel online kun dan ya di video kali ini seperti yang ada di judul ataupun tamnel gua bakalan kasihkan rekomendasi anime Nekopoi lagi nih cuy ya tapi di anime kali ini tuh gua bakalan kasih kalian spesial lah spesial yaitu bakalan kasih kalian anime Nekopoi dengan cerita unik yang underrated cuy jadi yang bakalan gua kasih ke kalian semua ini bener-bener underrated semua dan mungkin kalian belum nonton ya enggak tahu juga dan ini ceritanya pasti bagus dan unik nggak usah jamin dah asli gabung kalian nonton ini anime seru semua asli kenapa asli lagi ya mengerti juga gua mau apaan perlu semangat gua saya jadi seperti yang udah gua bilang gua bakalan kasih karena rekomendasi-rekomendasi anime Nekopoi dengan cerita unik yang underrated underrated cuy jadi ya mungkin kalian bisa nikmatin ini ya jadi tanpa lama-lama gua bakalan kasihkan rekomendasi gua tahu kalian udah gak sabar Oh ya W udah kasih link di deskripsi jadi kalian tinggal pencet link di deskripsi dan langsung nonton Nekopoi nya tapi dengerin dulu gua ngomong apa cerita apa supaya kalian bisa tahu sedikit ceritanya gimana Oke yoi saya jadi sebelum masuk ke videonya silakan subscribe dulu sebanyak-banyak eh jadi sebelum masuk ke videonya follow Instagram gua dulu at Leon X follow 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 asli ramein 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 dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya komen apapun di kolom komentar bawah like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini ke-expose terus orang-orang Oke terima kasih sudah kita masuk ke videonya secukur ya di rekomendasi pertama ada anime Nikutai tenai hudu kayak bacain bos Nikutai tenai body transfer dalam kurung body transfer ya jadi anime itu menceritakan tentang anak-anak sekolah anak-anak sekolah yang setelah pulang sekolah dia tuh pengen ngelihat arkeologi baru yaitu sebuah cermin yang tampak aneh ya jadi pas dia ngeliat ramein tiba-tiba tuh kayak ada sinar yang keluar dari cermin itu dan seluruh bangunan diangkut ke dimensi alternatif lain itu jadi ke dimensi lain lah bisa ngeliat gulang gitu dan bidang sihir mengelilinginya jadi mereka nggak bisa keluar dari sekolah itu dan ya seperti namanya body transfer jadi mereka tuh bodinya pada transfer gitu pada pindah-pindah yang laki jadi cewek yang cewek jadi ini 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 jadi bener-bener beralih tubuh orang lain dari orang lain ke orang lain gitu joy dan ya karena ini Nekopoi pasti ada jalan dong ya kan pasti dong ya itu salah satu cara untuk beralih ke tubuh sendiri adalah membuat emosi seks menjadi tinggi ya bisa bilang ya oke ya jadi kelanjutan ceritanya gimana saya juga tidak tahu kalian nonton sendiri nanti Oke jadi anime itu memiliki dua episode dengan status yang udah komplit Oke next next di list kedua ada anime kini ita jitsu nih ikanari nadashi okena resort shima ya jadi anime itu memiliki cerita yang ini asli ini unik banget sih jadi dia itu ada di sebuah pulau terpencil yang tidak tercantum di peta jalurnya melenceng jauh dari jalur kapal biasa jadi kayak pulau tersembunyi gitulah tapi masih bisa diakses oke bahkan satelit pun tidak bisa melacaknya ukuran pulau itu kayak kurang lebih seperti Hawaii yang nggak besar yang nggak kecil juga gitu dan tempat ini tempat rekreasi ini bisa gue bilang tempat rekreasi ini dibuat secara rahasia jadi ya bahkan diantara orang-orang penting pun tidak tahu sekalipun tempat ini orang-orang tuh banyak yang enggak tahu jadi pulau ini tuh hanya memiliki aturan dimana mereka bebas melakukan apapun ya kalian ngerti kan maksud apapun itu apa Oke jadi pulau pulau ini bisa gue bilang pulau harem karena penuh wanitawannya cantik jadi lu tuh nginep di sana ada sebuah kamar di hotel terus kak lu tuh bisa manggil pelayan misalnya jadi di kamar lu tuh kayak ada TV dan di sana lu bisa ngeliat semua cewek-cewek di sana dan bisa lu panggil gitu bisa dipanggil buat main gitu dan ya ini ceritanya bagus banget sih jadi ada satu orang yang nggak percaya ya orang nggak percaya ah masa gitu terus ada turguitnya yang dat kan ada turguit yang memberitahu mereka gitu dan karena satu orang tidak percaya ya dibilang ah masa sih bisa nggak sekarang gitu dan terus langsung dia nofo nya ya anime itu seru banget cuy asli dan ya anime ini tuh aduh kok belum diambil ya anime itu memiliki dua episode yang masih status ongoing ya nggak ngerti dah kapan mau upload lagi karena ini ini udah tayang dari 2017 dan 2020 belum upload ya kayak gue bilang kayak nungguin Fast and Furious anjir ya udahlah nggak papa gue tunggu aja tunggu aja Oke ya udah next next ada anime Oideyo Mizuryu Kailen ya jadi anime itu hampir kurang lebih sama kayak anime yang kini Itajitsu tadi jadi ceritanya itu kurang lebih sama yaitu kalau Oideyo ini adalah taman hiburan sektor terbesar di dunia ya jadi namanya yaitu Mizu Mizuryu Kailen di tempat itu kalian bisa melakukan apapun ya apapun ngerti ya jadi yang aman dengan siapapun sepuasnya jadi itu nggak bakalan digerbek ya nggak bakalan digerbek dan itu bener-bener siapapun boleh sama siapapun sepuasnya Oke jadi tempat ini kayak Dreamland nya manusia lah ya 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 siapa yang gak mau sih wajah mau itu kalian pasti mau kan Iya ya anime itu memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing ya you know lah masih bisa ada kanjutannya dengan ini itu bener-bener seru asli kalian coba tonton dah next-next ada anime Watashiga Toriko Ninate Yaru ya anime itu wah ini sih paling the best ya gue taruh di tengah-tengah ya jadi anime itu kayak top one nya dari list kali ini ini gitu jadi kalian yang gak skip skip nonton ini anime gua saranin banget ke kalian karena ini menurut gua paling bagus dari top 10 ini Oke jadi anime ini bercerita tentang seorang bocah gitu yang dibully dan dimanfaatkan oleh perempuan sekolah jadi dia tuh kayak ya bocil-bocil sekolah gitulah jadi dia tuh bener-bener kayak dibully terus perempuan-perempuan di sekolah itu maksanya gitu dia paksa untuk mengintip dan merekam anggota klub renang di kamar ganti perempuan ya jadi dia dipaksa masuk locker dan disuruh ngerekaminya tapi pas saat dia ngerekam ternyata dia ketahuan ya dia ketahuan sama salah satu orang yang ngerti baju di sana lah satu cewek tapi perempuan itu baik dan dijaga kerahasiaannya oleh dia gitu dan lebih hokinya lagi malah diajak eh eh ini anime asli seru banget sih kalian wajiblah nonton ini mungkin kalian belum nonton kalian nonton ini asli seru but bro asli bro ini anime anime itu sayangnya cuma memiliki dua episode dengan satu siang komplit ya next next ke list ke terakhir ya di list terakhir ada anime Muramata san no himitsu ya jadi ini anime sebenarnya sih gak terlalu unik ya ceritanya tapi yang bikin unik itu adalah perempuannya cuy jadi ya anime itu kalau ceritanya sih hampir kayak mainstream pada umumnya ya yang ngabok habis pulang kerja terus ke rumah ceweknya ya gitu-gitu sih jadi yang bikin gua kenapa gua kasih masuk di list jadi anime ini tuh kayak karakter ceweknya ini memiliki lidah yang terbelah lidah terbelah dua yang ya menurut gue sih unik sih unik dan bagus gitu dan karena kalau dua tuh berarti bisa yang artinya double kill jadi lu Aduh nggak ngerti dah ini anime terlalu bagus juga sih karena cerita terlalu mainstream tapi kalian lihat dah karena pas blowjobnya itu pasti seluruh tahu kan kalau lidah dua tuh gimana aja ya ya coba tonton dah hahaha ya anime itu memiliki dua episode dengan satu sen komplit ya coba dulu nonton gua gak terlalu bagus juga sih sebenernya sih karena supaya banyak aja gitu listnya ya Aduh ya mungkin sekian dulu video kali ini ya jadi kalian wajib nonton semuanya sih semua-semua ditonton dulu terus seperti biasa kalau emang udah ditonton kalian kembali lagi ke video ini dan kolom komen di kolom komentar bawah apapun itu Oke jangan lupa blog Instagram gua at Leon X follow banyak-banyak follow di share ke teman-teman kalian Instagram gua juga supaya rame followers di sana dan ya kalau memang pengen nanya-nanya silahkan tanya di sana Oke jangan lupa juga subscribe channel ini subscribe dan nyalakan notifikasinya karena gua bakalan akses di YouTube lagi dan bakal kasih rekomendasi-rekomendasi yang bagus setiap minggu mungkin setiap minggu bakalan gue buat satu Insyaallah Oke dan juga komen apapun itu di video manapun dari channel gua karena kalau komen dari kalian satu komen dari kalian bisa menambah semangat gua dan like banyak-banyaknya juga dan juga share ke temen-temen kalian ini asli please dah supaya channel ini tuh berkembang gitu ke ekspos orang-orang Oke ya jadi ini mungkin sekian dulu video kali ini eh menurut kalian gimana anime-anime yang gua rekomendasiin dan mungkin kalian punya saran kedepannya gua buat video apa silahkan komen kolom-komen di kolom komentar bawah Oke gua online-kun a.k.a leon-leon a.k online-kun pamit under diri dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati